Shalom pemirsa CPN News semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di atas segala nama baik di dalam buku ini kita dapat belajar bagaimana Nyonya Lenjawid memberikan kita pelajaran yang sangat menarik disini dikatakan bahwa kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan karena setiap apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan maka dia akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik seperti bagaimana Nyonya Lenjawid lakukan yang disini dikatakan bahwa batu teruji yang artinya ada semua tantangan dia bisa lewati pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan jadi bagaimana buku ini mengajarkan kita untuk kita belajar bisa mengandalkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita maka kita akan bisa untuk melewati setiap perintangan yang ada bacaan kita kali ini judulnya harapan dari bangsa Israel ayat intinya terambil dari Yohanes 3 ayat 2 Rabi kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertainya tidak ada halnya di dalam firman yang menunjukkan jalan ke surga daripada ayat-ayat yang kita baca disini tulisan ini menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksud dengan pertobatan tulisan ini menyatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya dapat diselamatkan dan sahabatku saya mengatakan kepadamu bahwa hal ini tertuju secara langsung pada tampilan pekerjaan kerohanian di dunia ini hal ini menyerang secara langsung kepada pemikiran bahwa engkau dapat menjadi anak-anak Tuhan tanpa melakukan perubahan ada sebuah perubahan yang dibentuk di dalam diri kita jika kebenaran Tuhan telah menemukan tempat di hati karena kebenaran ini memiliki kuasa menyucikan hidup dan tabiat kita pada saat kita melihat buah-buah dari kebenaran yang dimiliki orang yang mengaku memiliki kebenaran yang tinggi sementara menyatakan memilikinya maka akan ada hasil berupa tindakan yang menyatakan bahwa kita telah belajar dari Kristus baik pelajaran sangat menarik disini dikatakan bahwa harapan dari Israel jadi Tuhan memberikan harapan kepada kita melalui bangsa Israel dikatakan disini bahwa Rabi kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan kita percaya bahwa dia datang sebagai guru yang diutus untuk memberikan kita pelajaran dia juga seorang yang sudah dapat mengadakan tanda-tanda yang dia akan adakan dan juga dia yang menyertai akan setiap apapun yang ada di buka bumi ini sehingga dia mau supaya kita semua melakukan perubahan disini dikatakan disini bahwa tidak ada hal lain di dalam firman Tuhan menunjuk jalan ke surga daripada ayat-ayat yang kita baca disini jadi semua pelajaran-pelajaran yang ada di firman Tuhan selalu memberikan kita pelajaran bahwa kita akan memiliki jalan ke surga pada saat kita mengikuti setiap ayat-ayat yang kita baca ini karena semua tulisan ini ditulis untuk menjelaskan kepada kita bahwa ada maksud dan tujuan yaitu pertobatan yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari jadi Tuhan mengajak kita supaya kita selalu setiap hari bertobat karena disini kalau kita melihat bahwa ajakan pertobatan itu mungkin kita merasa bahwa pertobatan itu hanya datang pada saat kita melakukan hal-hal yang besar atau berubah dari hal-hal besar tetapi kita tidak sadari pertobatan adalah melakukan pertobatan secara kecil-kecil melalui diri kita setiap harinya maka kita akan merasakan pertobatan yang Tuhan inginkan tulisan ini menyatakan kepada kita yang harus kita lakukan supaya kita diselamatkan jadi semua yang ada di dalam firman Tuhan merubahkan kehidupan kita supaya kita bisa diselamatkan jadi melalui firman ini kita dapat belajar supaya kita selamat bukan untuk menjadi pintar saja tetapi kita bisa mendapatkan hikmat akan keselamatan yang Tuhan berikan itu jadi kita juga diajak untuk melakukan pekerjaan kerohanian di dunia ini berarti kita sedang diajak untuk menjadi seorang misionaris dikatakan disini bahwa misionaris ada sebuah perubahan yang dibentuk dalam diri kita sendiri kebenaran Tuhan dan menemukan tempat di hati jadi kalau Tuhan sudah dapat mengisi hati kita maka kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan hikmat Tuhan karena pada saat Tuhan sudah menempati akan kehidupan kita maka kebenaran itu dapat menunjukkan hidup kita serta tabiat kita lalu kita bisa pancarkan itu kepada semua orang tetapi pada saat kita hanya mengaku saja dan tidak memiliki tempat untuk Tuhan maka kita hanya mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi kita melakukan sebagaimana dunia melakukan disini dikatakan bahwa buah-buah kebenaran yang dimiliki orang mengaku memiliki kebenaran yang tinggi jadi kalau Tuhan tinggal di dalam kita maka kita akan memiliki buah dan buah itu kita bisa nyatakan melalui kebenaran yang tinggi yang dapat orang percaya sementara kita menyatakan memilikinya maka akan ada hasil berupa tindakan dan menyatakan bahwa kita telah belajar dari Kristus jadi orang yang menyatakan bahwa dirinya sudah ditempati oleh Tuhan berarti dia memiliki buah dan juga dia akan menyatakan melalui perbuatannya setiap hari tindakannya akan terlihat apakah dia melakukan sesuai dengan apa yang dia sudah belajar bersama dengan Kristus atau hanya berbicara saja ketika Kristus harapan dari bangsa Israel tergantung di kayu salib dan bangkit sama seperti yang ia katakan kepada Nicodemus bahwa ia akan bangkit harapan para murid Yesus Sirna bersama kematiannya mereka tidak bisa menjelaskan hal ini mereka tidak bisa mengerti semua yang Kristus telah katakan sebelumnya baik kalau kita lihat disini bangsa Israel diberikan harapan oleh Tuhan sebagaimana Nicodemus dia sudah menjanjikan kepada bangsa Israel dan Nicodemus bahwa dia akan bangkit tetapi karena pemikiran yang dimiliki manusia itu tidak percaya dengan akan adanya kebangkitan itu sehingga pada saat Tuhan di atas kayu salib harapan mereka itu Sirna mereka percaya bahwa Tuhan sudah akan mati tetapi disini kita dapat belajar bahwa harapan yang Tuhan berikan itu adalah harapan yang pasti dia mengatakan bahwa dia akan bangkit dan nyatanya dia bangkit untuk menyelamatkan kita jadi secara manusiawi kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan, apa yang Kristus katakan kepada kita sebelumnya tetapi pada saat kita menjalaninya maka kita akan mengerti bahwa Kristus itu sangat menyayangi kita dia sangat sayang kepada kita sehingga dia memberikan kita harapan untuk kita lebih percaya kepadanya tetapi setelah kebangkitannya pengharapan dan imannya kembali bangkit dan mereka maju untuk mengabarkan tentang Kristus dan penyalibannya mereka menceritakan bagaimana oleh tangan yang jahat Tuhan dari kehidupan dan kemuliaan telah diambil dan disalibkan tetapi ia telah bangkit dari kematian dan demikian dengan keberanian yang besar dari para murid memberitakan firman kehidupan dimana orang merasa heran mendengarnya membuat kita sangat berbahagia dengan harapan yang Tuhan berikan dikatakan disini bahwa tetapi setelah kebangkitannya pengharapan iman kembali mengabarkan tentang Kristus dan penyalibannya jadi pada saat mereka sudah melihat bahwa Tuhan itu bangkit maka iman mereka juga bertumbuh lagi dan pengharapan yang mereka iming-imingkan selama ini kembali lagi muncul jadi mereka dapat mengabarkan Kristus dengan sepenuh hati dan juga dengan semangat untuk mengabarkan tentang Kristus dan juga akan penyalibannya mereka menceritakan bagaimana tangan orang jahat atau bagaimana orang-orang yang sudah merencanakan untuk membunuh Yesus Tuhan dari kehidupan dan kemuliaan telah diambil dan disalibkan jadi orang yang tidak bersalah mereka sudah ambil dan mereka salibkan tetapi ia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia menang atas semua perbuatan yang akan dunia lakukan tetapi disini kita dapat belajar bahwa harapan itu Tuhan selalu berikan kepada kita setiap apapun yang kita lakukan kita sendarkan kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan kita semangat dan harapan untuk kita terus maju dan demikianlah dengan keberanian besar dari para murid memberitakan firman kehidupan dimana mereka merasa heran mendengarnya jadi pada saat Tuhan sudah bangkit firman yang diutarakan melalui murid-muridnya itu banyak orang yang merasa heran dengan akan adanya cerita ini tetapi kita lihat cerita Tuhan sangat luar biasa untuk memberikan kita contoh bahwa pada saat kita ingin untuk mengenal kebenaran marilah kita mencari sungguh-sungguh sehingga kita dapat memiliki kebenaran itu tetapi jangan kita mencari karena motivasi ingin untuk mengenal saja tetapi tidak mau untuk melakukannya orang farisi dan mereka mendengar pekabaran murid-murid dengan berani menyatakan Yesus sebagai Mesias dan bahwa mereka telah bersama dengan Yesus belajar darinya mari mereka berbicara sama seperti Yesus berbicara hal ini ditetapkan dalam pemikiran mereka bahwa mereka telah belajar dari Yesus bagaimana dengan para murid sepanjang zaman di dunia ini mengapa mereka telah belajar dari Yesus mereka telah berada di dalam sekolahnya mereka telah menjadi muridnya dan mempelajari pelajaran mengenai Kristus bahwa hubungan yang hidup kepada jiwa adalah dengan Tuhan bahwa iman yang hidup adalah sangat penting bagi keselamatan kita bahwa kita harus bergantung kepada kasih karunia dari darah yang telah disalibkan dan juruselamat yang telah bangkit Kristus kebenaran kita iman dan perbuatan halaman 104 dan 105 renungkan lebih dalam jika seseorang yang tidak mengenal saya mengamati saya selama satu pekan akankah mereka menyimpulkan bahwa saya telah belajar dari Yesus baik ini pelajaran yang dapat kita lihat disini ya dikatakan bahwa di akhir pelajaran orang farisi dan mereka mendengar pekabaran murid-muridnya dengan berani menyatakan Yesus sebagai Mesias dan bahwa mereka telah bersama-sama dengan Yesus belajar darinya jadi pada saat orang-orang farisi dan banyak orang yang membenci Yesus yang sudah membunuh Yesus pada saat mendengarkan akan kata-kata pekabaran para muridnya mungkin mereka tidak setuju tetapi memang kebenaran akan terus terungkap untuk memberitahukan bahwa Mesias yang sebenarnya adalah Yesus yang sudah direncanakan untuk dibunuh untuk dimusnahkan dari dunia tetapi dia bangkit untuk menjadi pemenang kepada dunia yang jahat ini mereka berbicara sama seperti Yesus berbicara jadi murid-muridnya berbicara sama seperti Yesus berbicara mengutarakan kebenaran yang sama untuk kebenaran itu dapat terdengar kepada semua orang hal ini ditetapkan dalam pemikiran mereka bahwa mereka telah belajar dari Yesus jadi mereka sudah belajar di sekolah Kristus berarti mereka juga harus mengatakan sesuai dengan apa yang guru mereka katakan itu jadi bagaimana kita dapat belajar disini bahwa mengapa kita tidak belajar dari Yesus sendiri untuk kita bisa mendapatkan pendidikan di sekolahnya jadi kita diajak untuk kita bisa belajar di sekolahnya untuk menjadi muridnya dan juga mempelajari mengenai Kristus bahwa hubungan yang hidup kepada jiwa adalah dengan Tuhan jadi kita memiliki hubungan yang erat itu dalam jiwa kita adalah kita memiliki hubungan bersama dengan Tuhan itulah yang kita dapat pelajari bersama-sama di dalam sekolah Kristus bahwa iman yang hidup adalah sangat penting bagi keselamatan kita bahwa kita harus bergantung kepada kasih karunia dari darah yang telah disalipkan dan juruselamat yang telah bangkit Kristus kebenaran kita jadi sangat menarik ya kita harus belajar karena kita percaya bahwa iman itu hidup dan sangat penting bagi keselamatan kita kita semua yang mempelajari firman Tuhan kita mengerti bahwa orang yang memiliki iman berarti orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sehingga hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan dan kasih karunia yang sudah diberikan melalui Kristus yang sudah disalipkan untuk menghapus akan dosa kita dan juga dia sudah bangkit dari kematian serta Kristus kebenaran iman kita yang kita percayai ini adalah pelajaran yang selalu memberikan kita kekuatan bahwa kita memiliki harapan bagaimana dengan yang sudah terjadi di dalam bangsa Israel harapan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita kita bisa mendapatkan harapan yang sama pada saat kita melakukannya setiap hari dikatakan disini bahwa dengan kita belajar sepekan belum tentu kita dapat dilihat mengatakan sesuai dengan apa yang Kristus sudah contohkan di dalam kehidupan kita tetapi kita harus belajar itu bahwa setiap hari kita harus belajar harinya maka kita akan berbicara sama seperti murid-muridnya berbicara sama seperti Yesus jadi inilah pelajaran yang dapat kita bahas biarlah kita dapat dikuatkan terus bahwa harapan itu akan selalu ada pada saat kita imani itu kita percaya hanya kepada Tuhan maka kita akan memiliki harapan yang sesungguhnya hidup bersama dengan Tuhan mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati